Bismillahirrahmanirrahim Kita dapatkan pelajaran dari seorang tabi'i yang bernama Sufyan Al-Thawri Di mana Sufyan Al-Thawri mengatakan Ajak anakmu bermain tujuh tahun Artinya kita mendidik anak sambil bermain tujuh tahun Artinya dari umur nol sampai tujuh tahun Metode kita dalam mendidik itu adalah dengan cara bermain Tapi bermain yang berisi Kemudian yang kedua Wa'ad-dibhu sab'an Ajari anak itu adab Akhlak Kemudian adab Tata kerama, sopan santun, dan sebagainya Tujuh tahun Artinya dari umur tujuh sampai empat belas Ya Akhlak, adab termasuk di dalamnya Sopan santun, tata kerama, dan sebagainya Kemudian Wa'ad-dibhu sab'an Jadikan dia itu temanmu tujuh tahun Dari umur empat belas sampai umur dua puluh satu Itu kita Ya ini mendidik anak Dengan menjadikannya sebagai sahabat Sudah tidak lagi disebut nak, nak tidak Tapi kawan berbicara Kawan bermusyawarah Jadi Kita angkat dia Kita ajak dialog Kita ajak dia berfikir Sehingga dia itu menjadi pemimpin Kemudian Tujuh tahun yang keempat Itu disampaikan oleh alimnya Abi Talib Di saat beliau mengatakan Yantahi Tulul abdi Wahuwabnu Yani Ibnu Ithnain Waishrina sana Berakhirnya pertumbuhan tinggi Seorang hamba Seorang manusia Di saat dia berumur 22 tahun Artinya kalau Seorang anak sudah berumur 22 tahun Sulit diharapkan untuk nambah lagi Tingginya Wayan tahi akluhu Wahuwa Fi Thamani Waishrina sana Dan akalnya Sudah tidak berkembang lagi Di saat dia telah berumur 28 tahun Jadi kita lihat Jadi Otak manusia itu Berhenti Tidak akan lebih besar lagi Kalau sudah umurnya 28 tahun Secara fisik Sudah tidak tertolong lagi Untuk lebih cerdas daripada itu Terus bagaimana Kata Ali ibn Abi Talib Wa ma ba'da zalika illat tajaru Tidak ada yang membuat cerdas setelah itu Kecuali pengalaman-pengalaman Jadi 7 tahun yang keempat adalah pendidikan pengalaman Sehingga harus ada Pendelegasian Anak itu sudah Didelegasikan Ini pekerjaanmu Ini tugasmu Ini kamu harus Kendalikan Kamu harus pimpin Di 7 tahun yang keempat Ya Penugasan-penugasan Ditunjuk jadi pemimpin Karena Di umur itu Yang laki Yang perempuan Sudah menikah Harus jadi pemimpin yang baik Harus mendapatkan kepercayaan Dari orang tuanya Nah ini Metode yang Yang baik dan benar Dalam mendidik anak Umumnya Orang tua itu Gagal dalam Memposisikan Posisi-posisi tadi Sehingga Semestinya anak itu Nurut Tidak nurut Kenapa Gagal metode Gagal pendekatan Karena dia gagal dalam pendekatan Anak itu sudah keburu jauh Lebih akrab dengan temannya Maka dia Lebih percaya kepada temannya Daripada Orang tuanya Padahal Kalau dia itu sangat akrab Dengan orang tuanya Maka Apapun omongan orang tuanya Akan didengarnya Nah oleh karena itu Apa solusinya Dekati Jadi Ketiga hal yang tadi Kurang itu Maka Direview lagi Wah ini saya gagal pendekatan Maka Pendekatan lagi Karena ini yang kurang pada anak Dia harus akrab dengan saya Kita orang tua itu Senangnya ngatur-ngatur Ingin dihormati Nuntut-nuntut Itu salah Itu pendidikan yang salah Bangun kesadaran Karena kedewasaan itu adalah Kematangan kesadaran Di saat anak itu Mampu berbuat dari dirinya sendiri Bukan karena takut Bukan karena diawasi Bukan karena terpaksa Bukan Tapi benar-benar Kesadaran itu Lahir dari dalam Diri sendiri Nah Anak yang dewasa Itu bisa jadi Umurnya masih kecil Tapi dia sudah Dewasa Telah terjadi Kematangan Ya ini Kesadaran Begitu Wallahualam Selamat menikmati